Perayaan tradisi sebar APEM Ya Kowiyu tahun 2023 kembali digelar di kompleks Pemakaman Ki Ageng Gribik, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten hari Jumat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang langsung dan ikut menyebarkan APEM ke warga yang hadir dari banyak daerah. Kadiran Ganjar juga disambut antusias seluruh warga yang hadir di acara tersebut. Ada pun tradisi sebar APEM Ya Kowiyu, tiap bulan sapar dilakukan dengan melemparkan APEM dari tokoh masyarakat kepada masyarakat sebagai pelajaran nilai-nilai bersedekah dan berbagian tersusama. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad ke-17 yang dikreasikan oleh Ki Ageng Gribik. Tradisi perebutan APEM yang disebar dari atas menara memiliki makna bahwa sesuatu itu datangnya dari atas dan jika tidak ada usaha maka tidak akan mendapatkannya. Tidak hanya sekedar menyebar kue APEM untuk masyarakat, Ganjar menyampaikan tradisi Ya Kowiyu juga bertujuan untuk menjalin selaturahmi antar tokoh setempat dan juga masyarakat. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!